Prof. Hendra Gunawan, terima kasih sekali. Anda sudah berkenan menjadi narasumber acara yang sama sekali awam matematika ini, tapi Anda sudah berkenan merendahkan diri untuk melayani kita. Kita itu mau belajar dari profesor tentang apakah benar kalau kita itu menganggap matematika sebagai bahasa sains. Silakan, Prof. Hendra Gunawan. Aduh, itu pertama saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Jaya Suprana yang sudah mengundang saya, siapa sih saya begitu, tampil di acara yang keren ini, Jaya Suprana Show, yang sudah berdengar ke Santero Nusantara. Saya mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut, tetapi benar-salahnya tidak seperti satu tambah satu sama dengan dua. Bahkan satu tambah satu sama dengan dua juga dipertanyakan. Nah, makanya itu. Jadi kita bisa berdiskusi tentang ini. Saya boleh berbagi layar, Pak Jaya. Tentu saja, itu satu upaya yang sangat mempermudah kita. Silakan. Baik, terima kasih, Pak Jaya. Saya menyiapkan beberapa slide ini. Sudah tampak ya, Pak Jaya. Jadi kalau boleh sebetulnya saya mendapat ataupun pandangan dari beberapa orang ya. Jadi sebelum saya sendiri menyampaikan pendapat saya, karena pertanyaan Pak Jaya itu tidak gampang. Saya sendiri tadi tidak berani sebetulnya. Jadi saya pinjam orang lain dulu nih. Ya, supaya kalau yang salah itu orang lain yang salah. Betul. Jadi ini Randall Munro. Oh iya, Randall Munro. Iya, dia menulis beberapa buku dan dia punya blog XKCD, XKCD, barangkali bacanya. Beliau tuh kartunis, tapi sarjana fisika yang juga gemar matematika begitu. Oke. Nah, ini kartunya. Kalau menurut Pak Jaya, apa pesan kartun ini? Saya boleh bertanya juga dong kepada Pak Jaya. Nanti aja nih, Jok. Yang pasti di sini, ini tentunya tidak semua bidang ilmu kita pahami karena tidak cukup juga ruangnya untuk melukiskan semua bidang ilmu dan tidak mudah menggabarkan hubungan antara satu disiplin ilmu dengan ilmu lainnya. Tapi di sini ada sosiologi, psikologi, biologi, kimia, fisika, dan di sini matematika. Tapi ini orangnya ya, jadi sosiologis, psikologis, biologis, chemis, fisikis, kemudian matematika. Matematika tuh ya kok di situ gitu? Saya juga bertanya sebetulnya. Karena kartun tuh ya seperti pasal diundang-undang, barangkali bisa multitafsir ya Pak Jaya. Lalu saya, ya pertanyaan Pak Jaya ini kan ini, nah saya masih pinjem orang ini Pak Jaya, jadi ada Galileo Galilei. The great book of nature is written in mathematical language katanya. Jadi mungkin tidak menjawab langsung pertanyaan tadi, tapi ini menjawab bahwa matematika itu bahasa alam begitu ya. The book of nature itu ditulis dalam bahasa matematika katanya. It is believed relationships reflect real aspects of the physical world. Jadi ini dikaitkan dengan alam fisis. Nah science di sini, science relies on the assumption that we live in an ordered universe that is subject to precise mathematical laws. Jadi artinya Galileo itu sudah mengenal istilah science? Sudah waktu itu ya, saya kira pada abad itu renesans sudah terjadi ya, dan orang Eropa sudah melirik kembali ke buku-buku kuno dari Yunani kuno, antara lain buku Euclid begitu. Bahkan sebelumnya kan di Timur Tengah itu ada Al-Khwarizmi, ada siapa lagi para matematikawan dari Persia Arab itu sudah menekuni kembali apa yang dikenal sebagai barangkali pada masa itu, geometri, astronomi, kedokteran, begitu ya. Saya kira itu yang dimaksud dengan science pada saat itu. Kalau boleh saya masih punya beberapa pendapat ini relatif baru dibanding Galileo Galilei, tapi sudah puluhan tahun juga kalau dilihat dari sekarang Eugene Wigner. Di sini dia menulis tentang the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural science. Lagi-lagi ini dikaitkan dengan ilmu alam. Nah di sini bukan kutipannya tapi artikel yang menulis tentang itu di sini dikatakan bahwa Wigner observes that a physical theorist mathematical structure often points the way to further advances in that theory and even to empirical prediction. Jadi maksudnya di sini bahasa matematika itu demikian ampuhnya untuk memprediksi apa-apa yang merupakan fakta alam gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi di dalam contohnya ya Pak Jaya tentunya mengetahui bagaimana Newton menjelaskan orbit planet di tata surya kita dengan hukum gravitasinya. Nah saya tidak terlalu banyak sebetulnya jadi ini ada dua atau tiga slide lagi. Ini lebih baru Mark Stegmark, Our Mathematical Universe bukunya tahun 2014. Beliau sangat bukan matematikawan jadi saya meminjam pendapat justru dari non-matematikawan di sini. Mark Stegmark dan juga tadi Wigner gitu ya. Beliau juga fisikawan. Nah di sini Mark Stegmark lebih berani menyatakan bahwa all structures that exist mathematically exist also physically. Kemudian dia membuat hipotesis bahwa our physical world is an abstract mathematical structure with an infinite number of initial conditions. Ini ya nggak mudah menjelaskan ini karena saya juga tidak menekuni fisikanya sayang sekali begitu ya. Tapi saya pernah menghadiri acara Pak Jaya ketika Pak Jaya mengundang rekan saya Pak Teo Tuan Kota. Beliau lebih paham beberapa fenomena fisika walaupun beliau juga hati-hati sekali. Jadi dalam acara hari itu kalau Pak Jaya masih ingat beliau mengatakan saya tidak berani berpendapat tentang sesuatu yang tidak saya kuasai begitu ya. Tapi beliau lebih paham tentang fisika daripada saya. Jadi saya jangan ditanya fisikanya sebetulnya. Jadi saya cuma minjem pendapat saja. Oke. Nah ini halaman kosong tapi saya akan tampilkan bahasa matematika itu ya seperti ini loh gitu ya. Saya tidak akan memberi kuliah tapi ini sebuah teorema di kalkulus gitu. Teorema dasar kalkulus warisan Newton gitu. Dan hal seperti ini di Beijing itu dijadikan apa Pak Jaya melihatnya ini ya dijadikan barangkali suatu pesan bagi masyarakatnya begitu ya. Bahwa tidak persis sama dengan teorema yang tadi tapi ini juga sebuah teorema atau dalil di dalam mata pelajaran gitu ya. Kalau saya boleh sebut mata kuliah lah barangkali kalkulus gitu. Kalkulus itu sesuatu yang boleh dikatakan basic ya di matematika. Jadi mahasiswa tahun pertama itu ya akan belajar itu di tahun pertama begitu. Nah ini di Beijing seperti ini gitu. Kalau di Indonesia saya tidak pernah melihat ada rumus matematika di pajang di tempat publik begitu ya. Nanti TV bikin lah. Oh saya pikir Pak Jaya punya kota mengembangkan sebuah ini hunian baru gitu. Saya nitip dalil nanti Pak Jaya kalau boleh. Nanti nama real assetnya pakai semua pakai kalkulus. Pak Jaya padahal ini terakhir ini top 10 skills 2025 itu kalau dilihat prediksi World Economic Forum ini ya analytical thinking and innovation dan skusnya ini kira-kira itu membutuhkan training atau pembelajaran dalam bidang apa. Bahkan kalau nama mata pelajaran nggak seperti inilah. Jadi ini adalah skill yang ketampilan yang dibangun melalui mata kuliah macam-macam begitu ya. Tapi saya kok melihat tentunya tidak hanya matematika tetapi saya melihat matematika cukup mewarnai keterampilan-keterampilan yang ada di sini. Saya kira itu Pak Jaya sebagai intro saya tidak menyiapkan terlalu banyak nanti ditanya banyak saya repot juga kan. Itu luar biasa ya kalau boleh saya tahu dokter Anda itu dalam bidang apa? Nah matematika itu kan juga seperti halnya bidang fisika atau kimia ada sub-sub bidangnya ya. Jadi ada cabangnya nah ada kalau cabang kasarnya itu ada teori ada aplikasi begitu ya. Nah saya di teori Pak Jaya. Ah pure? Pure, pure. Nah pure matte juga ada ABCD juga. Iya, iya, iya. Nah kenapa ada memilih pure? Wah itu kan barangkali karena saya suka. Jawaban yang paling mudahnya itu. Oke. Ketika kuliah kan diperkenalkan pure, applied, statistics, computation gitu. Saya kok sukanya yang pure itu. Jadi Anda dengan Feynman tentu, ya Feynman bukan matematisian ya. Dia fisikawan. Fisikawan ya tapi jadi Anda ya kalau... Saya baca buku beliau, surely you're joking Mr. Feynman, lucu sih. Ya memang dia lucu sekali. Nah begini, kalau Newton itu sebetulnya apa? Menurut dia, beliau itu fisikawan atau matematisian? Saya lebih suka menyebutnya ya dia ilmuwan ya. Ilmuwan? Oke. Ilmuwan yang kebetulan menekuni fisika dan menggunakan matematika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut beliau intriguing gitu ya. Jadi perlu dijawab dan pada masa itu Galileo Galilei tadi sudah mendahulunya dengan pengamatan objek-objek di pengukuran yang hitung-hitungan begitu gitu ya. Kemudian percobaan bola jatuh dan seterusnya. Jadi pada masa itu fisika memang yang termasuk yang sedang in begitu ya dan Newton masuk ke situ. Andaikan yang sedang in waktu itu barangkali masalah kimia atau masalah medicine-nya mungkin Newton juga akan menuju ke situ. Tapi masa itu ya masa yang menarik buat menjawab masalah-masalah fisika, matematika dan mungkin juga yang dekat-dekat dengan itu. Karena Newton juga menulis juga selain grafik, prinsipia itu beliau juga menulis tentang ya optik-optik masih fisika sih begitu ya. Ya. Ya saya sangat setuju tadi dengan istilah Anda Newton itu ilmuwan. Sebab dulu sebetulnya ya sejak Raman Reneng Sang kemudian jaman Al-Hikmah itu semua itu kan gak ada perbedaan. Semua ilmu kan berada di satu. Betul, betul. Betul. That's the point ya. Ya itu the point. Dan saya juga kagum sekali dari tadi saya perhatikan Anda. Bahasa Anda sangat bagus. Aduh. Nah itu cara Anda betul-betul ini saya bukan memuji itu saya I talk about reality. Wah nanti kalau ngomong reality nanti ribut lagi kita. Nanti what reality? Nah itu bingung lagi kita. Pokoknya kita jangan masuk ke sana lah. Cari masalah nanti kita. Tapi enggak cara Anda mengatur itu semuanya sangat mati. Nah ini dia. Dengan sendirinya Anda tadi sudah menjawab ya Raman Reneng bahwa bahasa itu sendiri sebetulnya matematik. Halo? Ya 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 ya. Ya karena saya perhatikan setelah saya gara-gara saya kenal Profesor Edi Baskoro kemudian juga ketemu Ibu Kiki yang itu kombinatorika. Nah itu saya kan terpaksa kemudian mempelajari. Dulu kan saya paling buat sih matematika kan. Tapi kemudian saya mulai mengulangi. Kemudian saya perhatikan dari apa yang saya pelajari dari matematika. Kan saya penulis. Itu saya dapat banyak sekali masukan yang membuat cara menulis saya itu ya menurut saya ya lebih bagus. Ya lebih bagus dari panggilek gitu lah. Wajahnya merendah. Tapi betul saya tadi mendengarkan Anda betul Anda hati-hati sekali dalam memilih kata baik itu semantikanya maupun sintaksisnya. Dan itu semua kalau dalam matematika jadi kayak kalkulus begitu lah. Anda bicaranya dengan penuh perhitungan semua itu. Nah sekarang begini saya dari dulu itu nggak ngerti-ngerti kenapa sih kok kalkulus itu kan dari kata kalkulus itu kan kalkulasi ya kalau anu segeranya. Nuh kenapa kalkulus kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri. Itu kenapa Manu Prof. Wendera Gunawan? Waduh ini setelah memuji menanya pertanyaan yang sulit lagi ini. Aduh ini saya tidak bisa mikir dulu ya. Jadi saya harus. Ya 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 langsung aja. Apa yang ada. Saya pikir begini tadi seperti Newton itu saya menyebutnya ilmiwan hanya kebetulan bidang yang dia tekuni saat itu fisika dengan warna matematika yang cukup kental. Nah kalkulus kita mengetahui juga merupakan warisan dari Newton dan Leibniz. Leibniz ya. Nah pada saat itu juga ya yang namanya kalkulus ya it's just a piece of mathematics gitu kan. Belum menjadi sebuah cabang ataupun teori yang jadi seperti sekarang. Tetapi dalam perjalanannya penemuan Newton dan Leibniz itu kemudian berlanjut bergulir. Dan orang seperti Taylor lalu belakangan kemudian ada Kauci, Wildstrass dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemudian di abad ini barangkali kalkulus itu masih tumbuh walaupun pertumbuhannya sekarang sudah asintotis barangkali begitu ya. Nah ketika suatu titik tertentu kalkulus boleh kemudian dikatakan sudah menjadi sebuah teori atau cabang matematika seperti halnya geometri yang sudah mapan lebih dahulu. Demikian juga dengan barangkali cabang lainnya seperti katakanlah kombinatorik di masa sekarang ataupun cabang lainnya lagi statistika dan lain-lain. Itu pada awalnya ya semuanya berawal dari sebuah satu fakta kecil barangkali ketika itu Gauss barangkali juga mengamati distribusi normal dan seterusnya. Itu ya pada saat itu ya it's just a piece of mathematics gitu. Jadi bukan sengaja memisahkan diri kemudian tetapi karena dari embryo itu kemudian terbentuk suatu body of knowledge gitu ya. Atau sub body of knowledge of mathematics yang perlu mendapat, perlu dirumahi tersendiri lah begitu. Bukan memisahkan diri tetapi para matematikawan yang menekuninya itu kemudian ya ini harus kita beri tempat tersendiri begitu ya. Saya kira yang terjadi seperti itu karena sekarang pun masih banyak yang cabang-cabang baru bermunculan dan barangkali belum semapan kalkulus atau katakanlah statistika misalnya seperti itu. Ya sekarang ya itu sebagai pieces of mathematics saja begitu ya. Pada waktunya nanti mungkin akan menjadi sebuah cabang matematika yang besar juga begitu. Yang terbaru itu ya kombinatorik itu salah satunya. Ya terima kasih. Sekali lagi cara Anda menjelaskan tadi secara improvisasi itu indah sekali. Menurut saya beautiful ya jadi Anda memilih kata-katanya kemudian Anda juga membatasi Anda jangan sampai Anda kejebur ke suatu wilayahnya. Kalau saya keliru nanti masuk buku keliru moh lagi. Karena sebelum saya datang ke sini kebetulan saya membaca satu artikel tentang bagaimana itu Profesor Ho yang di Amerika itu menemukan kalkulus. Dengan kalkulus memperhitungkan itu virus AIDS. Ya betul itu jadi masuk ke biologi. Anunya betul-betul dahsyat sekalilah. Makanya saya nanti tanya aja sama Profesor Indra Gunawan gitu. Wah saya permisi dulu ya Pak. Saya tertarik kepada Anda karena ya maaf Anda pasti nggak mau ngakui tapi Anda kan diakui sebagai prodisi. Aduh nggak Pak. Nah betul kan? Betul kan? Ya nggak lah kan ada kriterianya lah bukan soal IQ atau apa tapi ya pengakuan orang ya harusnya Pak Jaya merupakan pengakuan tapi... Kan saya ngaku ini. Kan yang ngaku yang bilang kanya saya. Anda jangan bantah dong. Ampun amput. Nah apalagi saya lebih tua loh dari Anda. Oh iya betul. Pak pernah ngansam saya di WA. Habis nanti kalau sama Anda kalau nggak pakai senjata beritual nggak jalan ya. Nah oke kembali lagi. Anda memang sejak anak-anak itu sudah tertarik kepada matematik. Nah monggo. Ya betul Pak Jaya. Saya mulai tertarik dengan berhitung ya waktu itu ya. Berhitung ya. Karena eranya saya walaupun memang saya lebih muda tapi sekarang saya sudah tua juga Pak Jaya. Jadi eranya waktu itu berhitung. Jadi kalau generasi muda barangkali sudah nggak mengenal mata pelajaran berhitung ya. Itu berarti Anda masih muda memang. Kalau yang masih ketemu berhitung pada waktu Anda sekolah dasar itu berarti Anda sudah seumuran saya juga atau lebih tua lagi. Masih ada mencongak segala kan dulu. Mencongak. Anda dapat nggak mencongak? Iya lah gitu. Ulangan ya mencongak gitu ya. Istilahnya ulangan. Kalau sekarang istilah itu sudah berubah terus tuh. Ulangan, evaluasi. Sekarang itu penilaian PTS. Penilaian tengah semester. Penilaian akhir semester PAS. Nah ini kebetulan. Saya kan pernah tinggal di Jerman. Pernah mengajar di Jerman juga. Nah murid-murid saya itu malah ngerti apa yang namanya mengen lere. Yang artinya? Nah makanya saya mau tanya kemana. Saya nggak bisa baca Jerman. Itu nggak tahu. Saya waktu itu, eh kamu kan belajar matematik. Enggak. Kita belajarnya mengen lere. Kenapa? Itu kan itu apakah itu masuk grup teori. Mengen menurut Anda? Saya nggak paham sama sekali kata itu. Oh yaudah. Saya belum jawab tadi secara tuntas. Jadi sejak SD saya memang suka berhitung. Oke. Di antara mata pelajaran yang ada. Dan memang juga dari nilai rapot yang saya peroleh gitu. Setelah saya lihat-lihat lagi ya nilai berhitung itu yang paling bagus. Kedua memang bahasa sih saya. Walaupun ya saya tidak, 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 tidak berani. Singkat kata SMP, SMA, lulus SMA, ya saya kemudian memutuskan mengambil waktu itu istilahnya jurusan ya barangkali ya jurusan matematika gitu ya. Jadi ya saya diterimanya juga lewat program. Kalau sekarang tuh seperti program yang SNMPTN itu Pak Jaya. Oke. Jaya mengikuti nggak dulu ada program perintis, kemudian si penmaru dan seterusnya. Ada yang diterima langsung tanpa tes itu Pak Jaya. Wow. Nah tapi ini hanya untuk waktu itu ya. Waktu itu hanya untuk bidang-bidang yang kering ya. Nah antara lain ya MIPA begitu. Di antara MIPA ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu. Saya ada matematika. Jadi memang sudah pilihan sejak remaja lah paling tidak ya. Begitu saya memutuskan ya saya akan menekuni matematika. Karena mata pelajaran lainnya saya jeblok Pak Jaya. Adalah. Bener. Adalah. Jadi di SMA itu mata pelajaran lainnya fisika itu saya nggak terlalu bagus. Kimia lebih baik daripada fisika. Biologi antara ya seperti kimia lah. Yang lainnya kan IPS, menggambar, olahraga. Itu ya biasa-biasa saja. Kalau olahraga saya malah selalu nggak mau ikut ya. Nah mirip-mirip. Saya anggap kegiatan apa olahraga itu ya. Nggak ada yang ngejer kita lari. Nggak ada yang ngejer kita lari. Saya bolos terus itu. Iya, iya, iya. Mirip-mirip. Seperti itu juga saya. Oke. Nah. Anda pernah ketemu Profesor Habibie? Pernah. Nah. Pernah. Tolong ceritakan pertemuan Anda dengan beliau. Kan kalau brain ketemu brain itu kan rame itu. Silahkan. Waduh. Tapi saya boleh tanya dulu. Kenapa Pak Jaya bertanya ini? Ya karena pertama saya pengagum beliau. Oke. Ya. Dan saya pengagum Anda. Ya itu dikaitan. Waduh. Cacau kan. Kalau saya pengagum Pak Jaya. Jadi saya harus bertanya. Nggak boleh. Anda nurut. Karena Anda lebih muda. Selesai. Oke. Waduh. Tolong ceritakan. Ya saya bertemu beliau bukan karena saya ini sih. Tapi memang saya waktu itu diusulkan oleh Pak Edi Tribaskoro. Jadi Pak Edi Tribaskoro ini teman seangkatan yang menjabat sebagai dekan. Dan waktu itu setiap tahun ITB itu aktif mengusulkan dosen ataupun penelitinya untuk mendapatkan HBB Award. Nah. Oke. Pak Edi sendiri sudah mendapatkan HBB Award. Beliau mengusulkan tahun-tahun sebelumnya selalu berhasil. Begitu ya. Jadi nama yang diusulkan pada akhirnya terpilih. Nah pada suatu waktu ya saya yang diusulkan. Begitu. Jadi ya saya kemudian ternyata terpilih dalam bidang ilmu dasar. Dan tentunya pada event penganugerahannya saya bertemu Pak Habibie. Saya mendapat kesempatan presentasi 20 menit. Begitu Pak Habibie duduk di depan. Dan beliau sangat memperhatikan apa yang dipresentasikan. Tentunya ada empat orang yang presentasi. Beliau memperhatikan pemenang HBB Award yang lainnya juga. Ya beliau orang yang apa istilahnya ya. Sangat keen dengan ilmu dan tentunya teknologi bahkan budaya juga. Begitu ya. Jadi kita kehilangan beliau dan sulit barangkali mencari sosok yang seperti itu di Indonesia. Begitu. Nah. Ada presentasi apa? Nah karena bidang saya tadi muhtiur Pak Jaya. Tentunya ya saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang menurut saya relatif bisa diterima, dipahami oleh audiens ya. Dalam hal ini kan selain Pak Habibie dan jajaran pengurus di Habibie Center itu tentunya ada tamu-tamu dan juga sekolar dari bidang lainnya. Jadi saya memilih topik, aduh saya harus menyebutnya ini, sudut antara subruang Pak Jaya. Kenapa? Anda kok anu sampai agak sungkan gitu. Ya karena nanti saya harus menjelaskan lagi juga. Tapi karena ini sudah dipilih artinya memang itu yang paling mudah juga saya jelaskan gitu ya. Jadi kalau Pak Jaya punya dua vektor itu kan Pak Jaya bisa tahu sudut diantara kedua vektor itu. Nah kalau subruang itu ya singkat katanya kalau vektor ini dimensi satu masing-masing jadi dua vektor ini barangkali ada di ruang tiga ataupun di bidang itu berdimensi dua masih bisa memuat dua vektor. Jadi ini adalah transisi dari oikulit ke non-oikulit? Masih oikulit tapi dimensinya lebih besar. Jadi subruang itu bisa dimensinya, kita biasanya kan pakai huruf dimensinya M, yang satu lagi subruang dimensinya N begitu ya. Nah kalau saya punya dua subruang, yang satu berdimensi M, yang satu berdimensi N, bagaimana saya bisa menghitung sudutnya? Nah kenapa kita tertarik dengan sudut? Karena yang satu, subruang yang satu itu bisa merupakan hampiran atau aproksimasi dari subruang lainnya. Lalu sudut itu mengukur seberapa mirip dua subruang itu. Kalau dua vektor berdekatan sudutnya kan kecil. Nah artinya dua vektor ini kan mirip gitu ya, berdekatan kan mirip. Nah subruang juga demikian. Tapi fisisnya apa subruang itu? Ya dalam kehidupan sehari-hari subruang itu banyak. Jadi kalau kita berbicara ini aja statistik tubuh kita, itu kan berapa parameter Pak Jaya? Tekanan darah, apalagi kadar gula, apalagi gitu ya. Kan banyak sekali parameter yang kita bawa dalam tubuh kita ini. Artinya kalau kita berbicara 100 parameter, itu sudah subruang berdimensi 100 Pak Jaya. Lalu kalau ada orang lain yang juga punya 100 parameter, lalu dibandingkan mirip nggak itu? Gitu kan, seperti itu. Nah menurut Anda apakah ada kemiripan antara parameter tubuh saya dengan Anda? Aduh Pak Jaya, kita ukur yuk. Nah DNA. Nah DNA lagi. Nah. Jadi sebetulnya kalau saya dengarkan dari tadi Anda, ya itu matematika ini ternyata membantu kita untuk memahami hal-hal yang, ya nggak bisa dipahami sebetulnya. Ya, tapi dengan demikian, ya seperti, kita kan ngomong DNA. Ya, padahal kalau kita bentuknya DNA sendiri, kita sampai sekarang kan belum tahu. Ya, tapi teman-teman yang menekuni itu dengan to some degree tahu Pak. Ya, mengaku tahu. Pakai elektron mikroskop dan seterusnya. Iya, pokoknya ngaku tahu, gitu kan. Ya, ya, ya. Dogmatis juga, kan. Ada hal-hal yang beyond, ya. Nah, perkataan beyond ini. Nah, itu beyond itu keren sekali loh Pak. Kata beyond itu. Betul, betul. Betul. Semantik itu beyond itu. Ayo, bingung. Ada nggak beyond infinity? Kan ada judul itu ya, to infinity and beyond, begitu ya. Nah, makanya. Ada kalau menurut saya Pak Jaya, cuman ya Pak Jaya mancing-mancing saya ini terus jadinya gawat Pak Jaya. Kita harus milih jam setengah malam gitu Pak Jaya. Sambil minum kopi, ngobrolnya. Sambil pakai masang dupa gitu ya. Ini asisten Pak Jaya milihnya buat saya jam 2. Mana? Ini saya, aduh, jam 2 siang ini. Pintur Anda berkelit dengan menggunakan dimensi waktu. Tapi, saya mau jawab sedikit. Infinity itu termasuk bidang yang sangat dekat dengan bidang saya Pak Jaya. Ayo, ayo. Dan memang saya melihat, ya sebetulnya bukan saya, saya mempelajari apa yang sudah dikerjakan oleh George Cantor gitu ya. Saya benar nggak, ngomongnya George Cantor itu Jerman juga tuh. Anggaplah begitu ya pengucapannya. Itu beliau yang mempelajari ketak terhinggaan dan menemukan bahwa ketak terhinggaan itu ternyata bertingkat-tingkat gitu Pak Jaya. Ada ketak terhinggaan tingkat 1, ketak terhinggaan tingkat 2. Dan ini nggak ada ujungnya. Jadi, beyond itu ya kira-kira ketak terhinggaan yang ada di tingkat. Yang embuh. Yang embuh itu. Yang embuh. Kira-kira ketak terhinggaan itu sampai kemudian perlu seorang David Hilbert untuk, ya katakanlah memediasinya. Ucapan David Hilbert itu ya, welcome to kantor heaven gitu ya. Jadi, maksudnya temuan si kantor ini itu sedemikian abstraknya tentang ketak terhinggaan itu sampai dianalogikan dengan surga gitu Pak. Tapi bisa juga hell. Bisa juga. Pak Jaya itu benar-benar cocok kita untuk acara siang ini cukup menghilangkan rasa ngangkep Pak Jaya. Ada pintar aja. Pintar aja supaya ada puji aja gitu kan. Jadi, saya harus memuji Pak Jaya juga ini. Saya kadang-kadang tidak kepikir itu opsi bahwa itu bisa jadi hell juga ya. Iya, karena. Karena ya, kalau saya perhatikan ya, matematika ini, ya itu tadi, ya dari tadi Anda kan cerita itu semua itu, saya perhatikan, oh jadi matematika ini membantu kita memahami sesuatu yang kita tidak bisa pahami. Betul. Secara pakai, kalau tidak pakai matematika begitu. Betul, betul. Saya bisa berkomentar tentang hal itu. Ini berkomentar enggak sekali lagi bukan benar atau salah. Karena yang ditekuni matematika itu gagasan. Jadi, ini menjawab juga pertanyaan awal. Apakah matematika itu bahasa untuk sains? Cenderung iya, karena matematika itu memang menarik gagasan dari objek, entah objeknya fisis, makhluk hidup, ataupun perilaku, makhluk hidup yang kita lihat sehari-hari. Jadi, kita tarik dari objeknya, kita tarik dari objeknya, kita ambil gagasannya, lalu kita pelajari gagasannya itu di, tanda kutip, laboratorium matematika, gitu ya. Laboratorium matematika bisa cuma ruangan seperti saya, sekarang tempat saya kerja ini, ya cuma... Ya, laboratorium matematika Anda ya, di otak Anda itu kan, dia itu. Tarik gagasannya, kita oprek, ternyata kita temukan konsekuensi dari gagasan itu, gitu kan. Dan seterusnya, itulah kemudian yang namanya misalnya limit, differential, integral, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang sebetulnya, kan kalau dilihat fisiknya, nggak ada itu turunan, nggak ada itu integral. Tapi, gagasan itu ada pada fenomena itu, gitu ya. Ya, kan tadi juga Anda ngomong tentang sudut. Betul, sudut juga. Mana, mana sudutnya mana, saya mau tanya, kan nggak tahu. Kalau sudut sih masih kelihatan sih, Pak Jayat. Karena yang namanya, apa namanya, turunan atau diferensial itu lebih abstrak. Ya, ada keabtrakan pun ada tingkatannya ya, Pak Jayat. Segala sesuatu ada tingkatannya, gitu. Jadi, tapi saya masih terganggu dengan ini, Pak Jayat, jangan-jangan itu neraka. Lalu saya ingat-ingat, saya juga sering menganalogikan matematika itu sebagai hantu, sebetulnya, Pak Jayat. Iya. Jadi, jangan-jangan matematika itu di ujung sana memang neraka ya. Karena penghuninya hantu-hantu, gitu, Pak Jayat. Iya, dan kalau saya sih lebih senang tinggal di neraka, karena di sana kan ada manu-manu wanita-wanita cantik kan pasti ada gitu, kan. Pak Jayat motivasinya lain, Pak. Iya, iya, iya. Sudutnya lain, sudutnya lain. Sudutnya lain. Tapi gila, loh. Anda, Anda serda sekali. Saya akus. Saya ini, supaya, supaya ini aja kelihatan serda, Pak. Nggak, ya mau kelihatan, kalau nggak kelihatan kan yang menilai saya. Tidak, karena Anda kan saya pancing ke dalam, Anda nggak kepancing. Anda tetap ada orang-orang gitu. Luar biasa. Nah, kemudian, Prof Habibie, sayang sekali, kalau beliau masih hidup, pasti saya akan tanya beliau tentang Anda. Ya, tapi sayang beliau sudah meninggal. Nah, pada waktu itu komentar beliau apa? Ya, beliau, ya, dengan apanya yang khas ya, ekspresinya yang khas, dengan kepala yang seperti itu menunjukkan ketertarikan terhadap yang dipresentasikan. Sekali lagi, tidak hanya presentasi saya, tetapi juga tiga yang lainnya. Beliau kemudian bertepuk tangan, tidak mengajukan pertanyaan memang karena waktu yang sangat terbatas. Tapi kemudian kami disalami, berfoto bareng, dan kemudian yang membahagiakan tentunya kami juga diberi medal Habibie itu begitu, Pak Jaya. Saya tidak bisa melukiskan secara utuh apa yang terjadi, tetapi saya sangat mensyukuri bertemu, itu di rumah beliau, waktu itu eventnya, karena beliau sudah pada saat itu juga usianya kan waktu itu sudah mestinya 80-an ya, dan sudah pakai tongkat, begitu. Tetapi masih segar dan sehat, dan kami di rumah beliau disempat diajak berkeliling juga ke perpustakaannya. Pak Jaya sendiri pernah ke rumah beliau. Oh, sering sekali. Ya, sekali-sekali kan beliau punya perpustakaan. Yang tinggi itu kan. Betul, dua, tiga tingkat atau... Itu Ibu Ainun masih hidup? Waktu itu seingat saya, bentar Pak Jaya, aduh, ini 2017 Pak Jaya ya, 2017-2018, sudah tidak ada ya Pak Jaya ya? Oke, ya, karena begini, saya... Saya takut salah Pak Jaya. Gak, gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Gak apa-apa, kedirumologi kan tidak mengizinkan kesalahan itu, justru penting ya, tapi gini. Karena saya tanya itu, karena tadi, dan hubungannya ada dengan surga dan neraka tadi, begini. Saya waktu diskusi dengan beliau, kalau beliau diskusi itu kan jam-jaman, gak bisa selesai. Betul. Sampai 4 jam, pandangnya itu minimal ya. Nah, menarik sekali, waktu saya pertama kali diskusi itu Ibu Ainun masih hidup. Ngomongnya dia tentang sains, terus ngomong sains, 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 sains. Beliau juga ya, iya. Oke. Tapi kemudian, beberapa kali itu juga selalu begitu, tapi kemudian, setelah Ibu Ainun meningkat Pak Bapak, wafat, beliau gak mengomong sains, sangat kredikius. Saya pernah mendengar itu. Sangat kredikius. Saya pernah cek Bu Ainun wafat 2010 ya, jadi pada saat itu memang Pak Habibie sudah sendiri ya, jadi tentunya ada putra-putranya ya, yang... Ini nanti, nanti bisnis masih ilham kan? Oh. Eh? Apa? Oh, belum, belum ya? Oh, belum. Oh, udah. Mas ilham juga akan menjadi tamu saya, tapi gak ngomong sains, tapi ngomong, dia tuh pianis. Oh. Oh, pianis hebat. Wah, itu ngomongnya bisa 3 jam sama Pak Jaya. Wah, gak tau itu. Pakai demo dong Pak Jaya. Nah, begini. Saya sekali lagi, I respect you very much ya, dan saya, Anda sangat rendah hati, dan ya memang contoh orang yang hebat-hebat selalu rendah hati kan? Sudah, jangan bantah. Sudah, diam. Oke, nah, kembali lagi. Sekarang kita kembali ke bahasa tadi. Anda kan tadi juga mengaku tanpa sadar bahwa di samping matematik, Anda kan senang bahasa. Betul. Ya, itu sih. Nah, pertanyaan saya, memang biasanya matematik, bahasa, dan musik. Anda sendiri bagaimana? Nah, bagian yang saya kurang. Tapi saya belajar main gitar itu usia mungkin 20, begitu ya. Dan sampai sekarang ya cuma bisa beberapa lagu, begitu. Saya tidak bisa membaca not balok, Pak Jaya. Gak apa-apa. Di rumah ada piano, tapi itu untuk anak saya, begitu ya. Anak saya ada dua, yang satu belajar piano, tapi dia juga tidak setiap hari main piano. Yang satu lagi, belakangan beli ukulele. Wih, that's good. Saya sendiri punya gitar yang, ya, tadi hanya beberapa lagu. Tapi menurut saya, di antara tiga yang Pak Jaya sebutkan ini, ada juga satu yang melatari atau menjadi irisannya, ya. Yaitu, kalau saya boleh simpulkan, barangkali logika, begitu ya. Karena dalam bahasa ada logika, dalam musik juga ada logika, begitu ya. Dalam matematika tentunya ada logika. Kalau kita menguasai logika dengan baik, maka katanya main musik juga bisa cepat, begitu. Tapi kok nggak terbukti pada saya, itu sih yang saya heran, begitu Pak Jaya. Cuma saya merasa, kalau dari penjelasan, oh, gini-gini aja kalau cuman itu progression lah, dan sebagainya, gitu ya. Itu tinggal ikuti polanya aja, bisa main lagu, itu gitu ya. Saya kok nggak bisa ya, Pak Jaya. Saya kurang apa sih, ini jangan-jangan tadi kesimpulan saya nggak terlalu betul juga, barangkali. Nggak, karena... Cuma Pak Jaya pianis, jadi logika berpiano itu gimana, Pak Jaya? Begini, kalau menurut saya, ini kan yang saya kan mau ngomong tentang Anda, jangan ngomong tentang saya. Nggak, nggak apaan sih, Pak Jaya. Ya, begini, menurut saya energi Anda habis kesejot matematik. Kesejot, kesejot, ada yang bahasa Jawa yang kesejot itu. Nah, tapi jangan khawatir, itu nggak apa-apa, itu kan semua, apa, main musik itu kan skill. Pertukangan itu, sebetulnya pertukangan itu, ya, kalau itu... Motorik ya? Ya, ya, motorik, ya, jadi teknologi itu, ya, gini. Makanya kan ada teknik main piano, gitu kan. Nah, itu buat saya teknik main piano nggak penting. Karena pianis yang paling saya kagumi, namanya Glenn Good, tekniknya itu kacau. Nggak ada. Di dalam pendidikan akademi musik itu, wah, pasti tangannya dikomplaki terus sama gurunya. Karena duduknya aja begini, duduknya itu, kemenunya itu di sini, kan duduk kan harus begini, gitu kan. Lebih saya duduknya begini, tapi yang keluar, nggak ada tandingannya. Nah, dan saya selalu mengingat, apa kata Leibniz? Tadi Anda menyebut Leibniz sebagai anunya Newton, kan. Nah, Leibniz pernah bilang yang menurut saya sangat mengagumkan, dan ini mengaitkannya dengan matematika lebih jelas ketimbang Pythagoras. Ya, begini. Musik adalah menghitung tanpa sadar kalau menghitung. Jadi itu oke, seperti... Ya, sebetulnya kata menghitung bisa diganti menjadi logika, tanpa sadar kalau menggunakan logika, gitu. Jadi seperti refleks, ya? Ya. Ya, seperti, ya begini. Saya punya seorang murid di sini, yang menyebabkan saya mau tidak mau percaya yang maha kuasa itu ada. Terpaksa, terpaksa. Saya kan sering meragukan, saya yakin ada juga. Ya, tapi... Iya, iya. Ya, tapi murid ini begini. Dia itu autis dan tunanetra. Tapi jago main piano. Loh, bukan lagi jago. Dewa. Anda bayangkan, ya, di badan musik itu ada... Ya, mungkin kalau di matematik itu seperti bukunya, anu... siapa? Anu... Bertrand Russell sama Whitehead, itu. Ya, oke. Itu, ya, pokoknya itu kitab susi, anunya. Nah, itu apasionatannya Beethoven. Iya. Saya yang katanya berbakat, ya, tapi saya itu usia mempelajari itu baru bisa, itu pun bisa dengan... dengan susah payah. Itu usia saya 21 tahun. Nah, yang namanya Michael ini, yang tunanetra autis, dia usia 8 tahun. Tidak bisa baca, namun dia tunanetra, dia tidak tahu Beethoven itu siapa. Nah, seperti anda, dia tidak menurut balok juga, enggak ngerti. Dia cuma punya telinga. Pada suatu hari, saya akan... Ya, ini saya kan ada di sekolah yang anu... saya anu dirikan. Kadang saya dapat gratis dari anu, Mall of Indonesia. Kalau enggak, saya enggak sanggup bayar usiawanya, dengan kemudian, saya dengar, loh, kok ada yang main apasionata? Hmm. Wah, saya cari, anunya, ini siapanya, guru siapa yang main ini? Gitu. Setahu saya, saya belum pernah dengar orang Indonesia berani main apasionata. Nah, pada waktu itu, nah, akhirnya saya cari ruang-ruangan, kebuka. Ini anak usia 8 tahun. Enggak bisa ngomong, maksudnya kan bahasanya baik-baik lain, kan? Kalau saya ngomong dia, kan harus pakai bahasa, ini, bahasanya, liwat ibunya. Hmm. Sebagai penerjemah, gitu kan. Nah, main apasionata. Saya tanya ibunya, ini yang mengajar siapa? Enggak ada. Ibunya juga enggak tahu. Nah, bagaimana? Oh, di situ itu. Itu. Nah, ini, jadi anak ini lebih hebat juga daripada Joy Alexander atau... Oh, jauh, jauh. Joy Alexander kan ada improvisasi, gitu. Iya. Ini anak bukan improvisasi. Dia main apa yang ditulis oleh Beethoven, tapi tidak lewat tulisan, tidak lewat notasi. Berat telinga, ya? Tidak ada, tidak ada nada yang hilang. Itu jutaan, jutaan nada, gitu. Dan iramannya juga beda, hafal semua. Jadi dia punya, kalau anugeruh saya kan punya photographic memory. Kalau dia punya ini, auditory. Nah, ini, makanya saya bicara ini berapi-api, karena saya tahu, Anjan juga prodisi. Anjan juga enggak bisa dijelaskan pakai ilmu, enggak mempan, gitu-situ. Dan, anugeruhnya situ. Makanya, nah, saya itu sangat... Makanya saya waktu ngomong ini kan sampai terengah-engah, gitu kan. Karena sangat, haaah, pokoknya jiwa raga saya sudah menggelera, begitulah. Saya, kok ada begini? Lalu saya kan bayangin aja, umur 8 tahun. Iya, 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 iya. Lalu saya tanya, ya, Jajan enggak tahu Beethoven siapa. Enggak anugerah. Barusan anak ini main Tchaikovsky concerto. Piano concerto. Ya, mestinya. Nah, ini akhirnya saya juga kembali, memang yang mahal kuasa itu ya. Mestinya dia bulan Mei tahun 2020 main dengan Tchaikovsky concerto ini. Piano concerto main diiringi orkestra Tchaikovsky di Tchaikovsky Theater di Moskow. Luar biasa. Tapi? Pandemi. Itu tingkatnya tuh seperti nanti kalau Anda dapat annual. Iya, semoga Pak Edi Basukoro dapat itu award gitu ya dalam bidang kombinatorik. Saya jauh di bawah Pak Edi Basukoro, Pak Jaya. Tapi saya mendoakan ada dari Indonesia pada suatu hari di panggung menerima award seperti Bell Prize. Saya kira itu juga yang saya apresiasi dengan acara ini. Karena Pak Jaya turut mempopularkan matematika. Semoga generasi berikutnya itu bisa mengharumkan nama Indonesia dalam bidang seperti matematika. Kalau dalam bidang lainnya sudah banyak. Tapi dalam bidang matematika mungkin masih harus menunggu beberapa tahun lagi. Menurut saya Anda itu, saya yakin walaupun saya nggak ngerti matematika, tapi saya punya intuisi. Sebetulnya orang seperti Prof. Edi Basukoro, seperti Anda. Itu masuk, sudah lah. Aduh, kalau saya pelajari yang lain-lain itu, halah, ya bagaimana? Mereka itu, dengan segala hormat, karena mereka kebetulan Dewan Yurinya itu cocok. Itu aja, itu yang Anda adukan tadi sudut di dalam sudut itu. Kalau itu kebetulan Dewan Yurinya mereka dengar. Dan kebetulan mereka itu juga punya anu-interes dan getaran frekuensi, anu-anu itu sama. Dapat Anda. Soalnya begini. Nanti begini Pak, jangan dibantah dulu. Ya, begini. Soalnya begini. Kalau dalam sains, dalam matematika, dalam sastra, ya, perdaiman. Ukurannya apa Pak? Nggak ada kan? Ukurannya apa? Bilang, yang ini lebih unggul dari Anda, mana bisa? Tapi kalau lari, ya, lari itu kan terukur. Ya, Anda lari pasti Anda menang dulu. Anda mungkin bisa 15 detik sampai, kalau saya 15 jam nggak sampai, begitu. Itu ada ukurannya. Tapi kalau sains, menurut saya bagaimana kita bilang format dengan equit, mana lebih penting? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya Pak Jaya. Nah, syukurlah Kak Cipanta. Syukur. Dan saya berdoa supaya Pak Jaya jadi salah seorang jurinya. Dia kalau gitu langsung. Langsung. Loh, permudian Tantur waktu itu ditalonkan loh. Saya tahu benar itu. Tapi gara-gara, kan jurinya itu kan aneh. Mereka itu selalu, kalau dalam sastra, milih yang mengkritik pemerintah. Penguasa. Penelan gitu ya? Iya. Ya, makanya Boris Pasernak, Solkenisin, semua kan anti pemerintah semua. Yang belakangan ini, yang dari Filipina, karena dia kan anti Duterte. Nah, cuma waktu si Pramudian Tantur kan sudah ditolankan, tapi resim orbanya masih berkuasa. Oh, saya pikir sudah lewat malah. Jadi yang dilawannya sudah gak ada. Oke, oke. Nah, gimana? Maaf, tanda saya gak kasih kesempatan ngomong kasihan. Gak apa-apa. Saya berhasil memancing Pak Jaya. Oke, silakan. Saya sudah lupa pertanyaan terakhir, tapi tadi saya cerita tentang, saya sering menganalogikan juga matematika sebagai hantu. Karena satu, abstrak. Dua, saya kalau nonton film-film yang bertema seperti itu, itu kan kita suka gak ngerti emang apa benar sih ada. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat hantu juga, ini hantu yang itu menghuni rumah-rumah angkar katanya gitu kan. Kalau ada orang, kan ada acara TV yang seperti itu. Apa benar sih begitu ya. Nah, saya kok merasa saya sebagai matematikawan tuh punya nasib yang mirip juga gitu ya. Kalau saya sedang ngajar tuh bercerita, lalu mahasiswa tuh bengong. Ngomong apa benar sih Pak Hendra tuh ngomong apa sih gitu ya. Kayaknya ngomong ngantuk. Aduh, nasib saya kau begini Pak Jaya. Itu Anda artinya Anda memang sudah mengerti matematika. Karena ya saya anggap matematika itu filsafat sebetulnya Pak. Aduh, ini saya gak berani nih Pak Jaya. Enggak saya yang ngomong, saya yang ngomong, saya yang ngomong. Udah, Anda diem aja, biar saya yang ngomong. Nanti yang pernah masalahkan saya gitu. Iya gitu ya. Dan saya gak masalah. Anda kata bilang, Pak, saya yang ngawong. Gak apa-apa omong, saya kelirumologi kan. Saya punya buku-bukunya itu. Oke, Pak Anu, Profesor, saya senang sekali anu bicara dengan Anda. Karena Anda jujur sekali. Dan Anda tulus sekali. Dan Anda rendah hati sekali. Nah, sekarang begini. Ini kan temanya nanti kita dimarahin sama Indah Nyeri. Apa dari tadi mau ngomong sains, anu, apa, anu matematika adalah bahasa sains. Kok ngomongnya, anu, kemana, kemari, sampai ke abel medal, segala macamnya, segala macamnya. Sekarang apa, Anda begini. Apa yang saya belum tanyakan, tapi menurut Anda, penting untuk kita ketahui bahwa matematika memang bahasa sains. Silakan. Ya, sebetulnya barusan sudah saya sampaikan sedikit bahwa matematika itu lebih mencoba mengkristalisasikan berbagai fenomena yang ada di alam, alam fisis, maupun di sekitar kita, makhluk hidup, fenomena sehari-hari juga perilaku berbagai kegiatan yang juga kita lihat dan termasuk barangkali peristiwa COVID-19 ini begitu ya. Itu apa sih yang, gagasan apa yang ada di balik berbagai fenomena itu. Nah, matematika mencoba mengkristalisasikannya menjadi entah kuantitas, entah entitas tertentu yang kemudian dilihat keterkaitan antara satu dan lainnya. Dan matematika mencoba kemudian mengekstrak informasi yang tadi tidak kelihatan secara fisis oleh panca indera kita, ataupun sekarang sekalipun sudah dibantu dengan teknologi, dengan satelit, dengan mikroskop, segala macam, banyak yang tidak bisa dilihat juga gitu, dengan bantuan apapun begitu. Karena gagasan itu memang bukan objek fisisnya itu sendiri. Barangkali kalau Pak Jaya menyebut filsafat, saya tahu sedikit lah apa yang digagas oleh Kang gitu ya, dan ini sebetulnya katanya ini catatan kaki atau derivasi dari Plato aja bahwa dibalik segala sesuatu itu ada idea yang sebetulnya tidak bisa diungkap oleh panca indera dan sekarang teknologi bantuan apapun gitu. Tapi kalau kita mencoba mengekstrak gagasannya, barangkali kita masih bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Nah matematika berperan di situ dalam memahami berbagai, mungkin berbagai terlalu sombong ya, tapi sejumlah fenomena yang selama ini katakanlah menjadi teka-teki bagi umat manusia. Ya beberapa teka-teki itu telah terjawab, tetapi tentunya masih banyak yang belum. Jadi matematika dan atau bersama dengan bidang-bidang lainnya mencoba menjawab berbagai teka-teki yang tersisa. Itu termasuk teka-teki yang baru seperti COVID-19 ini begitu ya. Tapi kalau Pak Jaya mengikuti, saya juga merasa matematika itu nggak hebat-hebat amat juga. Ketika COVID-19 datang, model-model matematika nggak ada yang bisa menjelaskan dengan bagus. Nanti kalau sudah selesai, barangkali kemudian ketemu. Ya itu tapi sudah terlambat. Ibaratnya kayak kalau kita mengikuti pergerakan harga saham. Kalau melihat ke belakang, wah sialan kemarin mestinya gue beli, kemarin gue mestinya jual. Kalau melihat ke belakang, ke depan itu yang susah. Tapi matematika tetap berusaha melihat ke depan, memprediksi berdasarkan apa yang terjadi sekarang dan ke belakang. Dalam pemodelan matematika itu ada istilahnya paspirit seperti itu. Tapi selain itu matematika sendiri memang adalah bahasa untuk mengungkapkan beberapa fenomena yang menurut kita memang perlu diungkap. Saya kira itu Pak Jaya. Kalau menurut saya, saya bisa tarik intisarinya. Jadi Profesor Minda Gunawan menyimpulkan bahwa matematika adalah bagian dari... Pemikiran manusia. Maaf kok, iya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi pemikiran. Entah itu namanya filsafat, mau namanya fisika, mau namanya kimia, mau namanya sastra, mau namanya musik. Ya itu matematika itu bagian dari itu. Betul. Nah itu. Nah Prof, tapi ini ada yang protes. Ini mereka tanya kok gak dikasih kesempatan. Maka, tolong. Ya, oke. Diberi kesempatan. Dari Irfan. Selamat siang. Izin pertanyaan. Apa kaitannya matematika, logika, filsafat dengan Zed? Nah ini barusan kita ngomong. Silahkan. Ini Pak Jaya yang harus jawab ini. Tidak, tidak mau. Saya hanya bisa menjawab sebagian. Kalau dengan logika jelas matematika bertumpu pada logika ya. Walaupun logika juga ada ininya ya. Apa istilahnya, mazhabnya atau apa. Kita logika. Limitation-nya juga kan. Aristotelian lah begitu ya. Kemudian dengan sains ini yang sedang, yang sudah dibahas sejak pukul 2 tadi gitu. Bahwa matematika ber, inilah, bercengkrama dengan sains. Di satu sisi matematika membantu mengungkapkan fenomena-fenomena sains. Di sisi lain, fenomena-fenomena sains itu juga mendorong matematika semakin berkembang begitu ya. Menantang matematika melahirkan gagasan-gagasan baru begitu ya. Nah kalau dengan filsafat, saya kira kita harus kembali ke riwayat ilmu-ilmu itu berkembang ya. Saya kira filsafat memicu matematika, tapi juga cabang-cabang lain saya kira ya. Pertanyaan-pertanyaan Plato, siapa lagi atau sebelumnya Sokrates, dan lain-lain itu. Aristoteles, begitu. Itu banyak yang kemudian melahirkan disiplin ilmu. Termasuk filsufkan itu ya. Kan itu berarti abad berapa, Pak Jaya? 19 atau 18 ya? 18. Ya. Kalau kita baca filosofinya, The Ding Ansih itu, kan itu sebetulnya di satu sisi seolah yaudah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apple is Apple gitu kan. Tapi di sisi lain, ada apa dibalik up? Itu membuat orang semakin penasaran, akhirnya muncullah kemudian DNA dan lain-lain. Itu yang kemudian membedakan Apple dan jeruk. Kemudian juga membedakan manusia dan barangkali kerak gitu, walaupun kita katanya bersaudara. Saya masih pakai katanya karena barangkali ada teman-teman yang tidak mau. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Setuju, setuju. Jadi filsafat saya kira punya peran penting dalam melahirkan science, matematika, sedangkan logika ini menjadi semacam fondasinya dibalik ilmu-ilmu itu gitu ya. Saya kira setiap ilmu juga ada logika tersendiri di dasarnya begitu ya. Iya, setuju sekali. Karena logika itu macam-macam. Iya. Dan ada juga logika yang mau dibuktikannya dengan matematik. Ada ya? Ada, seno, seno. Itu saya nggak terima itu apaan. Masa Adilus nggak bisa ngejer. Nggak bisa ngejer kura-kura. Nah buktimu yang kekejer kok nggak bisa kekejer. Kayaknya ngomong itu mesti malam-malam Pak Jai. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, agama Anda kan beda dengan agama saya. Oke, Profesor Indra Gunawan. Saya tidak punya apa-apa. Cuma saya nanti akan kirim untuk menuhin dinding Anda dengan award. Terima kasih Pak Jai. Award-award yang sudah Anda terima ya. Anun di sini saya mengucapkan terima kasih. Saya yang berterima kasih banyak Pak Jai. Anda telah berkenan untuk jadi narasumber dengan tema matematika sebagai bahasa saing. Tepuk tangan untuk Profesor Indra Gunawan. Terima kasih Pak Jai dan teman-teman semua yang telah hadir. Juga Pak Mas Irfan yang bertanya tadi. Terima kasih Pak Jai dan teman-teman semua yang telah terima kasih.